Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zumba dan Subuh Al-Hasani yang dimilihatkan Allah. Marilah bersama-sama kita dengarkan Urayan Ayat Suci Al-Quran. Quran Surat An-Nisa Ayat 166 yang akan disampaikan oleh Buya Hasrizar Al-Hasani. Yang pagi ini beliau didampingi oleh Bapak Ebni Jasril. Sebelumnya kita sapa Buya dulu. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Bu Umar. Alhamdulillah. Kami senang dan bahagia melihat Buya yang sudah semakin sehat dan segar. Amin, amin. Semoga Buya terus diberi Allah kesehatan yang terima. Dipanjangkan umur agar bisa terus membimbing kita semua dalam mempelajari gramatikal Al-Quran. Selanjutnya saya akan menyapa pendamping Buya. Assalamualaikum Pak Ebni Jasril. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Malam. Baik, sehat, Allah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak. InsyaAllah. Semoga Allah meridoi Bapak sehingga Bapak dapat mengurahkan ayat Al-Quran dengan lancar. Kami grup SI mendukung Bapak ya Pak dengan pakai warna yang sama dengan badian Bapak pakai. Ya, terima kasih Bu Malam. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Yahas Rizal dan Pak Ebni untuk memulai. Dekoran Bumala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yawm al-Qiyamah syafi'an li ashabi. Sadakallahul azim. Sadakallahul azim. Sadakallahul nabiul karim. Wa nahnu ala azarika minah syaidin syaqirin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah. 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 Allah telah banyak memberikan kepada kita rahmat, imat, dan kerunianya. Allah berikan kita nimat beragama Islam, agama yang Allah bidai. Kemudian Allah berikan kita nimat iman. Dengan nimat iman ini, mudah bagi kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan juga mudah bagi kita untuk menjauhi barang-barang. Dan Allah berikan kita nimat sehat badan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan sempurna. Dan pada pagi ini juga Allah berikan kita nimat, banyak umur. Semoga umur yang kita lewatin selalu beribadah. InsyaAllah SWT. Dan pada pagi ini, Allah berikan nimat yang sangat spesial kepada kita, yaitu nimat bersama Al-Quran. Tidak semua orang Allah berikan nimat ini hanya pada orang-orang tertentu, dan orang-orang pilihan. Kita bersyukur pada Allah, dan mengucapkan Alhamdulillah, bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita, bersama Al-Quran. Semoga kita nanti bersama Allah dengan panggilan Abdan Syakura, tambah yang pandai bersyukur. Salawat beri salam, tidak terpaksa disampaikan kepada duniaan kita, pesawatun khas anak kita, rol model kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Salam manusia agung, ya Allah putus ke muka bumi, untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap, berita kepada kondisi yang terang-gelap. Dan kita berharap kelahan nanti di Indonesia, berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengganti kita sebagai umatnya. Dan kita bersama-sama beliau di meski surganya Allah, dan di surga pun kita mohon kepada Allah, agar kita bertetangga dengan beliau. Apa modal kita, apa hujah kita. Hujah kita cuma satu, yaitu mencintai akuran, sambil melesanakan, tetap yang wajib yang lain. Mungkin akuran yang kita pelajari ini, kita cintai ini pun tentu semua yang kita paham. Bahkan mungkin ada yang salah, kita terjemahkan sesuatu, tapi karena cinta kita kepada akuran, mudah-mudahan semuanya, mengkabulkan oleh kita. Baik Bapak-Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Nisa 166. Saya bersama Pak Ibn Jashril. Assalamualaikum Pak Ibn Jashril. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Di mana Bapak posisi ini? Di Bengkulu. Oh, Bengkulu. Kota Bengkulu ya? Kota Bengkulu ya. Sudah pensiun, sekarang masih aktif? Alhamdulillah sudah pensiun ya. Aktifnya dulu di mana? Di Bepom ya. Balai Pomp? Bengkulu. Balai Pomp ya? Ya, Balai Pomp Bengkulu. Pengawasan obat dan makanan. Oh, di bawah depcase ya? Dulu dengan Dekes, sekarang sudah berdiri sendiri. Oh, berdiri sendiri. Oh, sudah berdiri badan ya. Berdiri badan ya. Pertama berapa misiun, Pak Ibn Jashril? 2002 akhir. Oh, sudah lama juga ya? 20 tahun? 2022, maaf ya. Oh, 2022 akhir. Alhamdulillah. Sejak pensiun, Mas Yashril kapan? Alasani persis setahun ya. Bulan Februari, tanggal 23. Oh, dulu ikut offline ya? Oh, ya. Oke. Sudah siap 166 ya? Ya, insya Allah biya. Oke. Kalau begitu, waktu dan tempat kami persisalkan kepada Pak Ibn Jashril. Silahkan Pak Ibn Jashril. Ya, terima kasih biya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil amdiya ilal mussalim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'lu. Rabbis rahli sarri wa yasirli amri wa khlul uqdatam min disani yakkahu qawli. Ya Rabbul, lapangkanlah dadaku, dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Yang kami muliakan, Buya Rizal Al-Hasani sebagai penemu, penyusun, sekaligus pengajar dan pembimbing metode Al-Hasani. Yang kami muliakan juga, Bapak Sa'at Murdi, yang setia hadir setiap pagi mentadabuli Al-Quran. Yang kami hormati, pembimbing dan guru kelas D5, Ibu Evi Maiselma, Ibu Ira Esbrada, Pak Iwan sebagai Ketua, Bapak Ibu kelas D5 yang sangat kompak dan bersahaja. Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua peserta Zoom pagi ini yang dirahmati Allah. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur keadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita dapat berjumpa melalui Zoom ini dalam kajian Pak Lasubuh yang sangat kita cintai ini. Selawat beriring salam, tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, berkat karena ajaran-ajarannya, kita saat ini dapat menikmati indahnya Islam, indahnya iman, dan indahnya ikhsan. Rasulullah juga telah merubah peradaban dunia dari alam yang gelap budita menjadi alam yang terang beneran. Bapak, Ibu-ibu, jemaah kajian subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Abu Yarizal yang telah memberikan ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengurekan ayat Al-Quran dengan metode Al-Hasani, yaitu suatu metode yang sangat praktis, simple, serta cepat dan mudah dipahami, terutama bagi kami yang belum pernah mendapatkan belajaran ini sebelumnya, alias dimulai dari kilometer nol. Salah satu motivasi kuat dari kami untuk tetap istikamah dalam belajar adalah melakukan internalisasi ke dalam diri, isi dari lima pilar Al-Hasani, antara lain terutama pilar keempat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu mudah, mudah, dan mudah. Atas bimbingan dalam proses belajar-mengajar dari Buya setiap hari, dan bahkan tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal lelah, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, Buya selalu hadir di tengah-tengah kita. Proses belajar-mengajar juga berlangsung akrab, cair, dan penuh keakraban, baik saat belajar offline maupun online. Untuk itu, sekali lagi kami mengecapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Buya. Semua usaha, geripayah, dan kerja keras Buya untuk kami, hendaknya menjadi ibadah dan investasi amaliah yang tak penilai harganya di hadapan Allah. Doa dan harapan kami tentunya, semoga Buya dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam bindungannya. Amin. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada pembimbing kelas D5, Ibu Evi Maiselma, Ibu Ira Esberalda, yang dengan sabar, tanpa mengenal waktu, selalu hadir di kelas. Sekali lagi, terima kasih Ibu Evi dan Ibu Ira. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Yurni Satria, yang selalu membuatkan PPT untuk semua anggota D5. Kemudian Bapak Iwan Nurdin sebagai ketua kelas D5. Semua Bapak-Ibu-Ibu di kelas D5 yang telah memberikan support yang luar biasa. Sekali lagi, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan kami, Ibu Yulianti, yang telah membawa kami masuk ke Al-Hasani. Ibu Rida Ernola, Bapak Mursid, Bapak Muharman Masni, semuanya rekan-rekan yang telah ikut memberikan support dan pengayaan materi kami. Semoga timeline, adanya pertemuan, tapi tidak ada perpisahan, tetap terpadi dalam hati kami. Amin. Baik, Bapak-Ibu-Ibu, surat An-Nisa ayat 166 akan kami uraikan sebagai berikut. Baik, surat An-Nisa ayat 166 akan kami bacakan terlebih dahulu. Auzubillahiminashshayqanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak-Ibu-Ibu, hadirin jamaah bagi bahagia subuh. Ayat 166 An-Nisa ini akan kami bagi atas tiga bahagia dan 20 penggalan. Bagian pertama, penggalan satu sampai dengan penggalan ke-12. Bagian kedua, penggalan 13 sampai dengan penggalan ke-15. Bagian ketiga, penggalan 16 sampai dengan penggalan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Penggalan pertama, Lakin. Penggalan kedua, Allahu. Penggalan ketiga, Iashadu. Penggalan ke-4, Bi. Penggalan ke-5, Ma. Penggalan ke-6, An-Zala. Penggalan ke-7, Ila. Penggalan ke-8, Ka. Penggalan ke-9, An-Zala. Penggalan ke-10, Hu. Penggalan ke-11, Bi. Penggalan ke-12, Ilmihi. Penggalan ke-13, Uwa. Penggalan ke-14, Al-Mala. Penggalan ke-15, Iashaduna. Penggalan ke-16, Uwa. Penggalan ke-17, Ka. Penggalan ke-18, Bi. Penggalan ke-19, Allah. Penggalan ke-20, Shahida. Baik, masing-masing penggalan akan kami uraikan sebagai berikut. Penggalan pertama, La-Kini. Merupakan huruf bermakna. Bentuknya huruf bermakna. Cirinya awalnya adalah berasal dari La-Kini, di mana Nunnya Sukun. berharokat sukun, karena bertemu dengan Alif Lam, yang juga sukun, dua huruf sukun tidak bisa bertemu secara berutan, maka Nun Sukun menjadi Kasrah. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 401, adalah Tetapi. Penggalan ke-2, Allah, Allah. Allah, disini sebagai subjek, artinya Allah. Penggalan ke-3, Yas Hadu. Bentuknya adalah KKSAD. Cirinya, diawali ya, diakhiri dengan domah, pelakunya huwa, akar katanya syahida, pola kata kerjanya, Fa'ala, artinya dalam Kamus Mahmud Yunus, halaman 206, dia akan bersaksi. Penggalan ke-4, Bi, adalah huruf Cer, artinya dengan. Penggalan ke-5, Ma, adalah huruf bermakna, artinya apayan. Penggalan ke-6, Anzala. Bentuknya KKL, cirinya huruf ketiga, akar kata Fatah, pelakunya huwa, akar katanya Nazala, pola kata kerjanya, Af'ala, artinya di dalam Al-Mahmud Yunus, halaman 448, dia telah menurunkan. Penggalan ke-7, Ila. bentuknya huruf Cer, artinya kepada. Penggalan ke-8, bentuknya kata ganti, artinya engkau. Penggalan ke-9, Anzala. Bentuknya KKL, cirinya huruf ketiga, akar kata Fatah, pelakunya huwa, akar katanya Nazala, pola kata kerjanya, Af'ala. Artinya dalam Kamus Mahmud Yunus, 448, dia telah menurunkan. Penggalan ke-10, Hu, bentuknya kata ganti, yang artinya, Nya. Penggalan ke-11, Bi, bentuknya huruf Cer, artinya dengan. Penggalan ke-12, ilmihi, bentuknya KBM, cirinya tidak ada aliflam dan tanwin, kata benda ke-2 dalam bentuk kasrah, ilmihi, ilmi adalah merupakan kata benda pertama, bentuknya KBKK objek tinggal, akar katanya A5, ciri objeknya adalah fatah time, berasal dari ilman, ciri objek tinggalnya adalah adanya huruf Cer di depan, dan kata bendanya H tunggal alilmun, akar katanya A5, kata benda tunggalnya ilmun, pola kata benda tunggalnya fi'lun, artinya dalam Mahmud Yunus halaman 278, artinya ilmu. Sedangkan kata benda keduanya Hi, merupakan kata ganti, artinya Nya. Arti dari KBM-nya adalah ilmunya. Arti penggalan pertama, yaitu penggalan 1-12, tetapi Allah akan menjadi saksi dengan apa yang telah mendurunkan kepadamu. Dia telah mendurunkannya dengan ilmunya. Berikutnya, penggalan ke-14, al-mala ikatuh, bentuknya KBKK subjek jamah, ciri kata bendanya Aliflam dan Taumartutah, ciri jamahnya fatah panjang pada huruf kedua akar kata, ciri subjeknya domah dan kontek ayat. Akar katanya Malaka, pola kata kerjanya Fa'ala, kata benda tunggalnya Malakun, kata benda jamahnya Malaikatun, pola kata benda tunggalnya Fa'alun, pola kata benda jamahnya Fa'a'ilatun. Artinya di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 429, Para Malaikat. Penggalan ke-15, Yas Haduna, bentuknya KKSAD, cirinya diawali oleh Ya, diakhiri dengan Waw Sukunna, sekaligus pelakunya Hum, akar katanya Syahida, pola kata kerjanya Fa'ala, artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 206, mereka akan menjadi saksi. Arti bagian kedua, penggalan 13-15, dan para malekat menjadi saksi. Berikutnya, penggalan ke-16, huwa adalah uru bermakna, artinya dan. Penggalan ke-17, kafa, bentuknya adalah KKL, ditandai dengan huruf ketiga, akar kata Fatah, pelakunya KUWA, akar katanya KFA, pola kata kerjanya Fa'ala, artinya dalam kamus Mahmud Yunus halaman 379, dia telah cukup. Penggalan berikutnya, penggalan ke-18, Bi adalah huruf Jer, artinya Denan. penggalan ke-19, Allahi, artinya Allah, penggalan terakhir, yaitu penggalan ke-20, syahidan, bentuknya KBSL, cirinya berakhir Tanwin, patah, ciri superlatifnya, adanya Yasukun, antara huruf ke-2 dan huruf ke-3, akar kata, akar katanya syahida, pola kata kerjanya Fa'ala, pola kata benda superlatifnya Fa'ilun, artinya di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 206, Maha Menyaksikan. Arti bagian ketiga, penggalan 16-20 adalah, dan cukuplah dengan Allah, Maha Menyaksikan. Arti keseluruhan surat Anissa ayat 166, tetapi Allah menjadi saksi, atas apa yang diturunkannya kepadamu, dia menurunkannya dengan ilmunya, dan para malaikat menjadi saksi, dan cukuplah dengan Allah, Maha Menyaksikan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemni gimana Pemni? Aman, tenang ya? Udah lega, untuk pertanyaan ini udah lega, mudah-mudahan ke depannya lebih mantap lagi. Pemni sebelum Kelsa ini pernah belajar gramatikal nggak? Tidak, Bia. Jadi mulai dari 0, kilometer 0. Pernah nggak bayangin bahwa bisa mengurah-urah ya? Nggak terbayang, Bia. Ini juga, Alhamdulillah Bia dapat memberikan kami ilmu ini. Saya juga bayang, jadi pada saat kita nggak belajar dulu, kita nggak tahu apa-apa. Tapi setelah kita belajar, ternyata bisa ya, Pak. Insya Allah, Bia. Berapa lama latihannya ini, Pak? Yang agak intensif itu agak 2 minggu ini, Bia. 2 minggu, ya. Alhamdulillah lancar sekali itu, ya. Pas, ya. Pasannya nggak ada yang kurang, ya. Amin. Jadi, Alhamdulillah. Entap, ya. Untas. Selamat, ya, Pak. Ya, terima kasih. Semoga bisa istifahamah, ya. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Itu tadi yang sudah dilakukan oleh Pak Efni, Yasir. Surat An-Nisa ayat 160. Makin saya tambah dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Lakinya Allah. Dikana sebelumnya itu bicara tentang berkabar gembira dan berkabar takut seorang Rasul, ya. Kita nggak ada ujah lagi. Dan Allah jadi saksi di sini, ya. Lakini lahu, dan tetapi Allah, ya syadu. Dia jadi saksi. Bima andala ilaikah. Dan apa yang telah diturunkan, dia telah menurunkan kepada Allah. Artinya, kalau kita mengatakan, kita nggak tahu Al-Quran, nggak ada lagi alasan kita. Nggak ada ujah kita pada Allah. Oh, ya Allah, saya nggak tahu. Bahwa dilarang ya Allah terbuat dosa. Oh, saya nggak tahu ya Allah, ini dosa. Dilarang Allah membunuh. Oh, saya nggak tahu ya Allah. Ini dianggap kita udah tahu semua. Seperti di negaranya ada masuk rumah dan negara. Jadi kalau sudah jadi peraturan, masih dianggap semua orang tahu. Jadi di sini Allah menjadi saksi. Bima andala, dengan apa yang dia telah diturunkan kepada engkau. Anzalah hu bi'ilmu. Dia menurunkannya Al-Quran tersebut dengan ilmu. Tentu Allah ma'luas ilmu. Beda ilmu kita, ilmu kita, kita belajar. Kalau Allah ilmu tidak belajar, Allah tahu sendiri. Jadi Allah menurunkan dengan ilmunya. Kemudian, wal malai katu yas aduna. Dan para malaikat pun menjadi saksi. Jadi saksinya banyak sekali. Jadi kita nggak bisa sekali lagi mengelak dari bunyi ayat-ayat. Jadi kalau misalnya ayat perintah, kita ada sikon. Ada yang larangan, kita nggak berhenti juga ada sikon. Nah, sudah menjadi saksi sikon. Kemudian, wa'kafa billahi syadid. Dan cukuplah dengan Allah maha menyaksikan. Jadi Allah menyaksikan semua perkara-perkara yang ada pada bumi ini. dan pada diri kita sendiri. Jadi Allah menyaksikan. Begian, Bapak-Ibu semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan. Bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Satu huruf, sepuluh kebaikan. Lalu ini berapa huruf, berapa kebaikan kita pagi ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita yang membahas Quran ini. Dan Allah selamatkan kita nanti pada saat hari berbangkit. Baik, Bapak-Ibu semuanya. Wah, saya lihat dah marah semua ini pagi itu. Berbiasa ini. Saya kembalikan kepada Bu Bahar. Lagi, karena kami sedang belajar, Bapak-Ibu semuanya, tentu ada hal-hal yang kapas ya. Mungkin ada yang salah, ada yang enggak pada tempatnya. Mungkin itu kami mohon buka-kabit maaf yang sebesar-sebesarnya. Apabila ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah. Semoga Allah. Terima kasih kepada Bu Malah Retina. Waktu dan tempat kami kembalikan. Pandu acara. Silahkan Bu Malah Retina. Iya, Bu. Demikian urayan Al-Quran. Quran Surat An-Nisa ayat 166. Berikut penjelasannya. Sukron, Bu. Amin, amin.